Intro Tanpa melakukan check and reject Langsung menyebarkan Berita atau informasi Yang awalnya disebarkan oleh Salah seorang Bani Kadrunia Apa yang terjadi? Ternyata jembatan itu bukan ada di Indonesia Tapi di Filipina Di Sambuanga Itu sekitar 2 tahun yang lalu Malu gak Musni Umar? Kalau saya katakan Musni Umar memalukan Menyebarkan hoax Tanpa ada check and reject Memalukan Kalau mau menjadi kadrun Kadrunnya yang intelek Bukan kadrun yang memalukan Seperti Musni Umar Halo sahabat Indonesia Kita bertemu lagi dalam Opini Rudi Sahabat Indonesia Logika saya adalah Kalau orang itu mempunyai Gelar akademis yang tinggi Apalagi dia guru besar Apalagi dia rektor Pasti logika saya ini Anak jelata ini Dari anak bangsa ini adalah Orang itu pasti mempunyai Wisdom atau kebijakan yang luar biasa Setiap kebijakan yang luar biasa Setiap kata diksi Narasi yang dikeluarkan Pasti terseleksi dengan baik Karena mereka adalah intelektual Guru besar, dokter, apalagi rektor Tapi hal ini tidak terjadi dengan orang yang bernama Musni Umar Ini guru besar rektor dari Universitas Ibnu Kadrun Jakarta Tidak sama sekali Sama sekali tidak mencitrakan seorang akademisi Atau intelektual yang mempunyai wisdom yang tinggi Musni Umar ini karena mungkin kebencian yang mengerak kepada Presiden Jokowi Dan pemerintah Presiden Jokowi Selalu memberikan informasi-informasi Atau narasi-narasi yang menyudutkan Sudah menjadi rahasia umum Dia ini adalah pendukung setia Dari Anies Baswedan Tidak ada masalah Dalam Pilipres tahun 2019 Dia juga mendukung Prabowo Subianto Tidak ada masalah Boleh-boleh saja Itu hak demokratis dari Musni Umar Tapi Apapun terjadi Keintelektualitasan dia Harus tetap dibawa Dalam mendukung siapa saja Apalagi dia masih rektor Universitas Ibnu Kadrun Nah Terkait hal itu tanggal 15 Januari yang lalu Musni Umar ini Menyebarkan hok Berita bohong, berita palsu Terkait dengan Ambrutnya Sebuah jembatan Dikatakan itu adalah Jembatan Karena dibangun Kualitasnya rendah Karena ada korupsi Dan sebagainya Seorang intelektual Seorang akademis Seorang rektor Tanpa melakukan Check and recheck Langsung menyebarkan Berita Atau informasi Yang awalnya Disebarkan oleh Salah seorang Bani Kadrunia Apa yang terjadi? Ternyata jembatan itu Bukan ada di Indonesia Tapi di Filipina Di Zambuanga Itu sekitar 2 tahun yang lalu Malu gak Musni Umar? Kalau saya katakan Musni Umar memalukan Menyebarkan hok Tanpa ada Check and recheck Memalukan Kalau mau menjadi kadrun Kadrunnya yang intelek Bukan kadrun yang Memalukan seperti Musni Umar ini Meskipun sekarang Cuitan Dewiter Sudah dihapus Sama Musni Umar Sorry Mohon maaf Memalukan sekali Musni Umar ini Saya Apa ya Nyesek melihat Seorang guru besar Seorang rektor Yang Otaknya Tidak lebih dari Penyebar hok Seperti ini Kalau saya Menjadi sifitas akademika Dari Universitas Ibnu Kaldun Saya harus berteriak Keras Karena Musni Umar ini Mempermalukan Kehormatan Dan marwah Dari Universitas Ibnu Kaldun Kualitas rektor Kok kayak Kampret Seperti ini Kan memalukan Menyebarkan hok Sobat Indonesia Ini Saya Buat opini Agar Musni Umar ini Hati-hati Kalau Kalimu Benci kepada Pemerintahan Boleh Menjadi oposisi Itu Hakmu Tapi Jangan menyebarkan Hok Kadang-kadang Orang tidak pernah Melihat Oh ini Cuitan Dibuat oleh Seorang guru besar Seolah-olah Pasti benarnya Padahal Brad Itu Hok 100% Kalau Saya jadi Musni Umar Harusnya Dengan Gentle Mohon maaf Kepada Masyarakat Indonesia Kepada Pemerintah Presiden Jokowi Karena telah Menyebarkan hok Dan Saya Langsung Mengundurkan diri Jadi rektor Universitas Ibnu Kaldun Kalau Musni Umar Mempunyai Kehormatan Dan Harga diri Tapi Kenyataannya Dia Tidak Seperti itu Sudah Menyebarkan hok Dihapus Tanpa Ada permintaan Maaf Mempalukan Sangat Memalukan Baik Sahabat Indonesia Demikian Opini saya Terkait Dengan Ulah Memalukan Dari seorang Guru besar Yang namanya Musni Umar Orang ini Tidak Bisa Menjaga Kehormatan Guru besarnya Doktornya Rektornya Dengan Sering sekali Menyebarkan Narasi-narasi Yang sangat Menyudutkan Dan yang terakhir Sangat Memalukan Karena dia Menyebarkan hok Tanpa ada Permintaan Maaf Ini Menurut saya Mengenaskan Kualitas Guru besar Itu Sangat-sangat Jatuh Karena Seorang Musni Umar Mudah-mudahan Musni Umar Mendengar Dan mengkoreksi Diri sendiri Terima kasih Mudah-mudahan Ini menjadi Pembelajaran Untuk kita Semuanya Jangan sampai Kita Menyebarkan Hok Meskipun Kita Benci Meskipun Kita Tidak Suka Dengan Seseorang Atau Kelompok Tertentu Tidak Boleh Kita Menyebarkan Hok Dan Ini Sudah Dilanggar Oleh Seorang Musni Umar Rektor Universitas Ibn Kaldun Jakarta Baik Sahabat Indonesia Terakhir Saya Tetap Mengharapkan Anda Untuk selalu Tak Protokol Kesehatan Salah Satunya Dengan Menggunakan Masker Karena Masker saya Melindungi Anda Masker Anda Melindungi saya Masker kita Melindungi Indonesia Terima Terima Kasih Salam Satu Indonesia Salam Budaya Nusantara Salam Toleransi Salam Sehat Untuk Indonesia Saya Rudy Eskamri Dalam Beshet Tom Huk Tidak Terima Dik Sudah Gl trivia Toleransi Break гля Terima 龩 Tik selamat menikmati